ini motor ini anti kode 12 guys belum pernah ya belum pernah ya anti kode 12 ini motor oh guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel belet project kali ini saya akan membagikan tips secara memasang toa toa di yamaha aeroxall guys oke jadi kali ini saya akan memasang toa ya atau sirine di yamaha aeroxall ini untuk toanya itu sendiri posisinya kami akan kami sudah menaruhnya di bagian bawah tanki ya sebagian bawah tanki jadi kami sudah gergaji ini bagian-bagian ujungnya kami gergaji agar bisa masuk ke bagian tanki nya kali ini bersama bro imam selamat siang bro imam jadi kali ini bro imam akan memasang modulnya juga ya agar hasilnya rapih aman dan terlindar dari kongsret oke simak terus bagi para subscriber dimanapun kalian berada tetap jaga kesehatan disana bagi yang baru masukkan channel kami dan belum sempat menekan tombol subrek silahkan subrek channel ini agar channel ini berkembang buat kalian semua oke salam gas pol oke guys ini toanya jenisnya toa sirine apa ya sirine apa ini bro imam oke ini disini kita akan kalian lihat ya ini jenis toa model ZH615R daya nominal 15watt ibn impedansi 8 ohm oke jadi ini speknya ya kalian bisa lihat sendiri cara pasang modulnya sangat mudah modul toanya disini ini kalian bisa beli terpisah atau bisa satu set juga untuk modul itu sendiri ya Oke ini ada dua ada beberapa mode juga dari dari mode pokoknya ini banyak-banyak mode juga ya pas satu watch pokoknya nanti kita akan coba ini kurang lebih harganya sekitar 300 ribuan ya kalau di daerah kami yang daerah tersing malaya ya ini sekitar 300 ribuan kalian bisa cek di online shop juga oke untuk mereknya sendiri ini handmade ya ini tidak ada mereknya ini rakitan mungkin Oke silahkan beri ma'am jadi disini ada banyak tombol juga ini ya tombol satu tombol dua Oke ini modulnya nanti kita akan pasang ini kabel kemana aja sih larinya Oke simak terus Oke untuk di Yamaha Aerox sendiri kalau kalian mau memasang modul ini pengaturnya modul pengaturnya dimasukkan kedalam jadi kalian harus apa ya memotong kabelnya juga ya memotong kabel kita lihat bersama-sama bro imam Oke kita akan potong ya jadi kita nanti akan memasukkan ini ya posisinya ada di sini ini kabelnya akan kita masukin ke sini jadi agar kelihatan rapi juga ya agar kelihatan rapi oke jadi apa ya wayahnya kita potong nanti kita sambung ulang dengan menggunakan solder ya bro imam jadi kita akan solder ulang juga oke ini yang punyanya hahaha selamat siang Kak oke gimana kabarnya hahaha hahaha oke sini onernya airside namanya ini yang punya motornya jadi ini motor buat kontes ya ya hahaha buat touring juga ini motor ini anti kode 12 guys belum pernah ya belum merah ya anti kode 12 ini motor mekaniknya hahaha hahaha oke sehat selalu buat air sehat hahaha oke kita mulai solder ya kita akan bantu bro imam penyoleran ini kita akan skip ya karena ada berapa kabel bro imam 8 kabel yang harus kita sambungin jadi kita akan skip agar lebih singkat lagi waktunya salam gas mohon Oh guys jadi kenapa kami potong ya di tengah ini karena konsumennya menginginkan modul pengaturannya ini ada di sini ya di bagian sini ya jadi agar kelihatan rapi juga ya guys agar kelihatan rapi juga jadi kami terpaksa untuk memotong agar bisa kita memasukkan kabel ini ke sini nih oke terus yang ini bagian ecu modulnya nanti saya simpan di kurang lebih di sini jadi jadi intinya bagian pengaturannya ini bisa tersimpan rapi cuma buat kalian yang menginginkan kabelnya tidak bisa tidak terpotong kalian bisa misalkan bisa taruh dimana ke kalau misalkan kalian mau taruh disini otomatis kabelnya kalian potong jadi dua dan kalian sambung ya ini sudah kami sambung dan sudah kami solder ulang dan kita bungkus dengan menggunakan solasi bakar agar hasilnya aman dan anti-kongseret Oke setelah ini kita akan coba cek untuk penyambungannya mana Bro itu Oh ini ya jangan coba cek eh eh tombol yang satu Oke nanti kita atur-atur disini ya bunyi alarmnya ya jadi setelah kabelnya kita sambung ini kita sudah solder lagi kita cek ulang lagi apakah sambungannya aman atau malah terjadi konseret ternyata hasilnya aman nanti kita akan rapi-rapihin kita akan taruh dimana untuk modul-modulnya pokoknya simak terus agar hasilnya rapi salam gaspol Hai guys setelah ini sudah beres ya udah kita piting semuanya ini ya nanti kita pasang bro imam sedang melakukan pemitingan untuk tombolnya ya ini tombol satu ada dua tombol gas jadi di modul versi yang yang sedang kami pasang ini ada dua mode tombol tombol satu dan tombol dua ini ya jadi ini tombol duanya dipasang di bagian kiri untuk tombol satunya di kanan apa kan kanan ya nanti tombol yang satunya ini kita akan taruh di sebelah kanan Oke ini kan kabelnya pendek ya kabelnya pendek juga Hai nanti kita akan sambung juga ya kita akan sambung ini ya kabelnya kita sambung jadi tidak masalah walaupun kabelnya pendek yang penting nanti kita akan taruh di bagian kanan satu dan kiri satu ya Oke terus untuk yang lainnya ini belum kita sambung juga untuk modul esnya kita akan taruh disini kita akan gunakan double tip jangan digunakan double dip agar tidak goyang nanti kita akan sambung ini ya empat kabel ini kita akan sambung untuk arah Hai untuk warna merah hitam dan biru dua ini kemana simak terus salam gaspol untuk menempelkan apa sweet tombolnya kita menggunakan lem bakar ya atau sering disebut lilin bakar ini ya Oke jadi kita tempelin disini koreman sedang memodifikasi ya kita simak berhasilnya ya jadi kita akan tempelin di bagian sini di bagian sini Oke ini udah jadi ya yang bagian kirinya udah jadi yang bagian kiri udah jadi tinggal bagian kanannya Oke salam gaspol oke penyembungannya juga kita melakukan penyolderaan ya agar hasilnya sempurna jadi ini sudah tertempel ya ini sudah ditempel Oke ditempel bagian kiri juga tempel ini tombol satu tombol ah bebas lah tombol satu atau tombol dua punya ada dua tombol kalian bisa pasang satu bagian kiri dan pasang satu bagian kanan oke nanti hasilnya ini berbeda suara ini gas antara suara bagian tombol kanan dan kiri itu berbeda ya jadi ada dua variasi suara Hai Boro iman sedang melakukan penyolderaan kita akan tunggu Hai Oke jangan lupa ya gunakan solasi bakar agar perlindungannya juga sempurna ya dan dijamin tidak terjadi pengelupasan juga ya Oke oke kita lanjut ke perakitan kabelnya ya ada empat kabel warna hitam merah dan biru dua oke untuk warna merah itu sendiri lari ke arus mana langsung ke coklat ya coklat yang lari ke klakson bisa Oke ini berhubung sudah ada modifikasi ya ini ini ke aslinya ini jalur kabel coklat ya ini ya ini jalur kabel coklat nih ya dan jadi ada sambungan di sini ini ada sambungan jadi keluar warna merah jadi kalian untuk warna merah ini sendiri bisa langsung disambungin ke bagian relay klakson yang warna coklat ya Oke untuk kabel hitamnya kalian bisa tempelin ke ground atau kerangkai ya kerangkai ini ya Hai Boro iman akan menempelkan ke bagian rangka di ground ya ini ya pokoknya dibaut mau di sini mau dimana pokoknya ini tempelin ke ground ya oke oke guys ini ke warna coklat ini ke ground atau kerangkai dan kabel biru ini warna akan sambungi langsung ke toa bebas mau min plus mau apa ini ini kalau tertukar enggak masalah dua kabel ini kalau tertukar tidak masalah ini larinya ketua semua ya Oke bro iman akan menembahkan lagi kabel kurang lebih sekitar satu meteran agar kabel ini bisa nyampe ketua Oke jadi kami akan melakukan penyambungan kabel ya penyambungan kabel ya penyambungan kabel agar kabel ini ya kabel ini kurang panjang ya Jadi kita akan melakukan penyambungan kabel kita tetap akan menggunakan soler ya agar hasilnya aman oke kabel satu udah tersambung kita akan sambung lagi di kabel satunya oke oke eh oke sudah tersambung Coba kita akan bungkus dengan solasi bakar ok tetap oke selamat menikmati oke setelah semuanya kita sambung dari kabel ini ya kita tambahin terus kita sudah solder kita amanin juga dengan menggunakan solasi pakar ini udah nyala juga ya kalau kita off oke kita on in kunci kontak dia nyala ya otomatis nyala ini indikatornya berarti ini fungsinya sudah standby ya udah normal Oke kita akan coba tombol dua untuk pengaturannya sendiri kalian bisa atur sendiri nih ya sirinnya atur sendiri sesuai dengan kebutuhan pokoknya banyak model ya tergantung tergantung modul juga ya guys Oke ini belum belum kita baut-baut juga sih yang jelas intinya hari ini kita berhasil memasang sirine di Yamaha aerocall ini ya oke terima kasih bro Imam untuk tutorialnya cara pemasangan sirine di atau sirine toa di Yamaha aerocall ini dengan baik dan benar dan dijamin terhindar dari Kongselet juga semoga tutorial ini bermanfaat buat kalian semua terima kasih bagi para subscriber dimanapun kalian berada terima kasih yang sudah menyimak sampai detik ini terima kasih yang sudah mendengarkan subreknya sampai berjumpa di tutorial selanjutnya terima kasih bro Imam jangan lupa guys kalau berjumpa dengan saya salam gaspol selamat menikmati